Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Bunda Awad Terima kasih sudah menonton video ini Kali ini saya mau bikin Bolu pisang panggang dengan menggunakan 3 telur Bahan yang saya butuhkan Yaitu 160 gram Tepung terigu protein sedang Atau setara dengan 16 sendok makan cembung Seperti ini Selanjutnya saya tambahkan 1.4 sendok teh karam Setengah saset Panili bubuk supaya nanti hasil bolunya Wangi Dan tidak bau amis Kemudian saya tambahkan juga 1.4 sendok teh soda kue Lalu saya aduk hingga tercampur merata Setelah tercampur merata Kemudian saya sisikan terlebih dahulu Saya siapkan loyang Saya menggunakan loyang tulban Ukuran 22 cm Ini saya olesi dengan menggunakan Margarin tipis-tipis saja Nah jika teman-teman di rumah Tidak mempunyai loyang tulban Seperti ini dengan ukuran 22 cm Teman-teman di rumah juga bisa menggunakan loyang tulban Ukuran 20 cm Ya teman-teman Karena saya tidak ada Atau tidak mempunyai loyang tulban Ukuran 20 cm Jadi saya pakai loyang tulban ini Dengan ukuran 22 cm Ini sudah selesai Ini sudah selesai Saya olesi dengan menggunakan Margarin tipis-tipis Selanjutnya saya akan taburi Dengan menggunakan tepung terigu Saya ratakan dengan cara seperti ini Saya goyangkan ke seluruh bagian loyangnya Hal ini bertujuan supaya nanti Hasil bolunya tidak lengket ke loyangnya Ketika sudah matang Dan lebih mudah kita keluarkan dari dalam loyang Selanjutnya saya sisihkan terlebih dahulu Kemudian saya siapkan pisang Sebanyak 6 buah pisang Saya menggunakan pisang ulin Yang kecil-kecil seperti ini Kalau ditimbang itu sekitar 250 gram Ini saya haluskan atau saya lumatkan Dengan menggunakan garpu Kalau ingin lebih halus Bisa menggunakan chopper Ataupun blender ya Nah ini menurut saya sudah cukup halus Selanjutnya akan saya tambahkan Susu kental manis putih Sebanyak 1 saset Jika tidak ada yang saset Kita bisa menambahkan Sebanyak 3 sendok makan Kalau ingin menambahkan Susu kental manis coklat Juga tidak apa-apa Sesuaikan saja dengan selera masing-masing Lanjut saya aduk hingga tercampur merata Jika sudah tercampur merata Kemudian akan saya sisihkan terlebih dahulu Untuk langkah selanjutnya Saya siapkan wadah Kemudian saya masukkan Sebanyak 3 butir telur Saya menggunakan 3 butir telur suhu ruang Yang masih fresh Supaya nanti bisa mengembang Dengan sempurna Saya tambahkan juga Sebanyak 8 sendok makan gula pasir Atau setara dengan 120 gram Ini saya tambahkan 1 sendok TSB atau valet Kemudian saya mixer Hingga kental putih dan berjejak Kurang lebih selama 8-10 menit Tergantung dengan Kecepatan mixer masing-masing Nah ini sudah kental putih dan berjejak Seperti ini Meninggalkan jejak yang teratur Dan tidak mudah tenggelam Kemudian saya matikan mixer Lanjut saya tambahkan pisang yang sudah saya lumatkan tadi Nah untuk langkah selanjutnya Akan saya mixer kembali Hingga tercampur saja Dengan menggunakan kecepatan paling rendah Jika adonannya sudah tercampur seperti ini Kemudian saya matikan kembali mixernya Selanjutnya akan saya ayak bahan kering Supaya tidak bergerindil Ketika kita campurkan dengan adonan Selain itu juga untuk menghindari Ada kotoran yang ikut terbawa ke dalam adonan Nah ini saya aduk-aduk terlebih dahulu Sebelum saya kembali mixer Supaya tidak berterbangan tepungnya Sebentar saja ya teman-teman Nah ini sudah tercampur Kemudian akan saya tambahkan Setengah gelas minyak goreng Atau setara dengan 100 ml Untuk ukuran gelasnya 200 ml Selain menggunakan minyak goreng Kita juga bisa menambahkan Margarin cair ya teman-teman Sebanyak 100 ml Ini saya mixer kembali Cukup tercampur saja Nah ini saya rasa sudah cukup Kemudian saya matikan mixer Lanjut saya ratakan dengan menggunakan spatula Jangan lupa pastikan minyak dengan adonannya Sudah tercampur merata Supaya nanti hasil bolunya tidak bantat Nah ini saya ratakan dengan cara teknik aduk balik seperti ini Hingga benar-benar tercampur merata Antara minyak dengan adonan Nah ini menurut saya sudah tercampur merata Selanjutnya saya sisikan lebih dahulu Lanjut saya siapkan loyang yang sudah saya olesi dengan margarin Lalu saya taburi dengan tepung terigu secukupnya Kemudian saya tuangkan adonannya ke dalam loyang Perlahan saja ya teman-teman Supaya tidak banyak yang tumpah Jika semua adonan sudah masuk ke dalam loyang Selanjutnya akan saya ratakan Dengan cara seperti ini Nah ini merata ke seluruh loyang Selanjutnya saya goyangkan Lalu saya hentakkan perlahan Supaya tidak ada gelembung udara di dalam adonan Nah untuk langkah selanjutnya Saya oven dengan menggunakan oven tangkering Selama kurang lebih 40 menit Saya gunakan api sedang Jangan terlalu besar ya Supaya tidak gosong Setelah bolunya matang Selagi panas Kita keluarkan dari dalam loyang Hati-hati ya teman-teman Karena ini masih panas Jadi saya gunakan lap Untuk tips membuat bolu pisang panggang Yang pertama kita gunakan pisang Yang sudah benar-benar matang Supaya nanti hasil bolunya enak Dan aroma pisangnya berasa Yang kedua kita gunakan telur Yang masih fresh Supaya adonannya bisa mengembang dengan sempurna Yang ketiga kita gunakan wadah Untuk mengocok telurnya Jangan sampai terkena air dan minyak Supaya adonannya bisa mengembang sempurna Yang keempat kita gunakan SP atau ovale Yang masih bagus Kemudian pada saat memanggang Kita gunakan api sedang saja Supaya tidak cepat gosong Dan yang terakhir Sebelum bolu kita keluarkan dari dalam oven Pastikan bagian permukaannya Sudah benar-benar kering Supaya nanti ketika sudah dingin Permukaan bolunya tidak lembek Itu dia tips dari saya Semoga bermanfaat ya teman-teman Nah ini untuk bagian dalam bolunya Sangat empuk dan lembut Tidak gosong ya teman-teman Sekian dulu resep kali ini Semoga resep ini bermanfaat Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Like, share, komen video ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum